Bagaimana jaga suamimu? Bukan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, reserse itu suamimu. Dia lebih tahu dan lebih cerdas dari kamu. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau. Ternyata ada empat HP-nya di jok mobilnya. Jadi jaga suamimu itu, bukan setiap saat kau telepon video call. Di mana kau, Pak? Di kantor. Bohong! Di kantor. Kau alami semua itu, Toh. Maka bukan begitu cara menjaga suami. Cara menjaga suami, satu. Hadir kau di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya suamimu kalau kau kasar. Maka bisa jadi, fisiknya kau kuasai hatinya perempuan lain. Hancur kau. Maka yang baik bagaimana supaya hadir hatinya, ahlakmu harus bagus. Bagaimana ahlak yang bagus? Tutur katamu lembut. Datang mertuamu, tunjukkan kepada suamimu kau sopan ngomong kepada mertuamu. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Lama enggak jumpa, Ibu. Gimana kabar? Itu kalau video call. Bu, kapan datang ke Jakarta, Bu? Kami rindu. Suamimu pura-pura enggak dengar. Tapi apa dalam hatinya? Ya Allah, lindungi suami istri saya. Dia sangat memuliakan Ibu saya. Tapi kalau mertuamu datang, baru duduk. Kapan datang, Ibu? Baru. Kapan pulang? Malah yang lebih parah, dia cemburu sama mertuanya. Apa? Mamakmu, mamakmu, mamakmu terus. Datang lagi tuh dari Jawa. Bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor. Lepas satu di terminal. Nanti pulang-pulang minta 5 juta. Karena ada istri yang gitu, ngomong kasar. Kalau begitu, Ibu, fisiknya kau kuasai, tapi hatinya enggak mungkin.